Tadi, aku dan Bapak adalah satu. Nah ini salah, sebetulnya kalau menurut Umi salah ya pengertiannya, bahwa kalau aku dan Bapak adalah satu merujuk pada satu oknum yang sama. Contohnya begini, contohnya begini nih, kalau misalkan Umi, ada sesuatu yang berkata, aku dan pacarku adalah satu, dan Yesus berkata, aku dan Bapak adalah satu. Pertanyaannya, apakah alasan Umi mengucapkan kalimat aku dan pacarku adalah satu? Apakah wujud rupa dan wajah Umi dengan pacar Umi sama? Yang namanya kebenaran itu adalah kesesuaian cara, data, dan fakta. Itulah kebenaran, kan itu kita mengakui, saya yakin lah, para ilmuwan, orang-orang yang berpendidikan pasti mengakui itu. Nah untuk menyesuaikan data dan fakta ini, inilah membutuhkan pembuktian. Kan begitu Bang Edho. Oh iya, iya, setuju. Sekalipun kita bungkus dengan berbagai macam cara, bermacam strategi yang namanya kebenaran itu, kesesuaian data dan fakta, itu nggak bisa kita pungkiri dalam diri kita. Kejujuran. Setuju. Maka dari Bapak, tanyakan bagaimana data, oke. Data mungkin sama, baik itu Wanes, barangkali, ini barangkali mohon maaf kalau salah ya, tolong diluruskan. Mungkin datanya sama barangkali, karena kitanya sama, katanya, saya dengar tadi kan kitanya sama. Nah sekarang kita lihat faktanya. Apakah sesuai tidak fakta dengan data itu? Sesuai, Pak? Nah, kalau sesuai, makanya saya tanyakan tadi. Karena yang saya dengar, bahwasannya, Wanes katanya ataupun Yunitarian, kata nama Mono apa salah, mengatakan Yesus itu adalah putusan. Itu kan fakta. Bukan Pak, poin saya, maaf saya potong, poin saya adalah menyembah Allah yang esah. Bapak tanyakan saja sekarang ke teman-teman Wanes, mereka menyembah Allah yang esah atau Allah yang tiga? Yunitarian pun Bapak tanya, menyembah Allah yang esah atau Allah yang tiga? Semua mengatakan Allah yang esah. Lalu masalahnya di mana, Pak? Makanya tadi sudah saya katakan, Pak Edo. Apapun bungkusan kita, apapun kemasan kita, apapun bungkusan kita, apapun kemasan kita, yang menilai itu hati kita. Kebenaran itu berdasarkan ketahuan. Ya, tujuh, Pak. Tapi, apapun kemasan kita untuk melakukan pengbenaran, itu akan terlihat dari fakta sejarah, data, dan fakta. Ya, fakta sejarah mana yang berbeda dengan keteranganan saya, Pak? Baik, Pak. Kita bicara data sekarang ya. Kita bicara data, Pak. Mana, Pak? Data sejarah yang bisa saya pelajari dari Bapak, yang bertentangan dengan pernyataan saya tadi, tentang Allah yang esah, baik Unitarian, Wanus, maupun Trinitas. Makanya mau saya tanyakan konsepnya, sesuai dengan data itu, dan faktanya, makanya saya kan belum memahami tentang Wanus, ataupun Unitarian. Kalau tidak salah, Unitarian katanya, nih, mohonan lagi, tidak makan daging lah, tidak makan apa, apakah itu maksudnya? Saya juga nggak paham itu. Oh, nggak, nggak. Bukan di situ, Pak. Nah, perbedaannya bukan di masalah hal-hal terkait yang sekunder seperti itu. Jadi, perbedaan di pemahaman secara teologis mengenai konsep Allah yang esah, itu relatif sama, tetapi bicara tentang pernyataan diri Allah, wahyu Allah itu, atau pernyataan, atau bicara tentang pemajemukan di dalam diri Allah yang esah itu, itu yang memang berbeda. Kami akui itu. Itu hal yang wajar. Apa yang harus dikhawatirkan, itu kami sudah sangat jelas. Gereja mainstream mengatakan pada serinitas. Gereja yang non-mainstream mengatakan ada yang lebih ke Unitarian. Ya, silahkan saja. Saksi Yofa pun dilegalkan oleh pemerintah di Indonesia. Ya, silahkan saja. Kami bisa hidup berdampingan. Justru pertanyaan itu akan kembali kepada Bapak. Bagaimana mekanisme dalam dunia Islam menyelesaikan masalah konsepsi ketuhanan? Oke. Yang kami, tapi saya tidak pada posisi mempertanyakan tidak. Silahkan bahwa pertanyaan saja sampai kami menjelaskan jelas-jelasnya. Ya, sebenarnya kalau saya mau menjelaskan tentang dunia Islam, saya sangat kompeten di bidang itu. Tetapi dari beberapa apologet pun yang datang ke sini berbeda-beda, ada yang mengatakan sifat Allah itu di luar esensi Allah, ada yang mengatakan menjadi satu. Ya, tidak masalah. Kami memaklumi itu, karena itu hanya masalah penafsiran. Jadi, saya sebenarnya tidak mau memancing pada ini untuk menjelaskan tentang itu. Justru saya lebih suka ditanya, Pak. Kalau Bapak mau tanya sama kekristian, saya sangat senang. Ya, sebenarnya, Pak. Karena Bapak tadi ada menyinggung masalah primat dan sekunder. Ya, kan? Betul tidak, Bang Edong? Ya, sama. Di semua agama ada hal-hal yang sekunder, bicara cara ibadah begini, begitu. Ya, sama lah. Maka kalau di dalam Islam kan primernya jelas, sekundernya jelas. Ada batasan agarnya. Di kristenan juga sama. Nah, kalau memang sama, tolong ditunjukkan di kristenan, di mana primernya yang menyatukan, tiga yang tadi ya, apa ya, unitarian, apalagi tadi, one-ness, kristenan. Ya. Di mana? Primernya di mana? Mungkin bisa dijelaskan, pagar-pagarnya di mana? Mungkin di mana? Ya, ya. Kasih. Jadi begini, Pak, ya. Saya tidak tahu di Islam, Anda, semacam teologi sistematika atau tidak, atau mungkin hal-hal yang terkait sejarah tentang doktrin, gitu ya. Tetapi, dasar dari iman kristen tentu mutlak, ya. Yaitu Yesus Kristus. Kemudian, kita bicara hal tentang persekutuan orang-orang percaya, yang kita sebut jemaat. Atau yang kemudian diterjemahkan melalui bahasa Portugis ke Indonesia, itu menjadi gereja, gitu ya. Ekklesia, ya. Terus kemudian kita juga percaya kepada sakramen, baptisan, jamuan, dan sebagainya, sebagainya. Kita juga percaya kepada liturgi, doksologi, penyembahan kepada Allah, gitu. Nah, lalu perbedaannya di mana? Hal-hal yang sangat sekunder. Mungkin bagaimana ketika liturgi itu dijalankan, ada yang mengadakan mungkin, menggunakan satu format liturgi ortodoks, ada yang menggunakan yang kontemporer, ada yang di tengah-tengah, itu tidak jadi soal. Dan mungkin ada beberapa doktrin-doktrin yang sifatnya sekunder, seperti lebih kepada tata layanan gereja, tata layanan kehidupan berjemaat, pendidikan agama Kristen, dan sebagainya. Tetapi hal-hal yang primer, seperti misalnya tentang konsep ketuhanan Allah, kealahan, gitu ya, keesahan Allah. Terus kemudian yang kedua bicara tentang penciptaan. Yang ketiga bicara keselamatan. Yang keempat, bicara tentang Yesus Kristus. Yang kelima, bicara tentang roh kudus. Yang keenam, bicara tentang gereja. Yang ketujuh, bicara tentang eskatologi. Akhir jaman. Itu semua yang Kristen mainstream, bahkan once pun, memiliki akar teologi yang sama. Jadi, betapa indahnya kekristenan membangun, mentransformasi dirinya, Pak. Dan itu terdokumentasi dengan sangat baik, Pak. Terdokumentasi dengan baik sejak abad mula-mula. Termasuk liturgi Rasul Jakobus, saudara Yesus Kristus, pemimpin Geja Jerusalem. Itu masih terpelihara sampai saat ini. Jadi, itu, Pak. Kalau Bapak mau mempelajari kekristenan, sangat kaya dengan fakta sejarah, baik sejarah di dalam, dokumen sejarah di dalam kekristenan, maupun dari luar kekristenan, yang mendukung tentang eksistensi kekristenan. Begitu, Pak Dari. Silahkan kita latih. Ya, saya menanggapi ada tujuh yang Pak Edo sampaikan, tentang yang dimaksudkan primer tadi, yaitu tentang ketuhanan, tentang roh khusus, tentang Yesus, apalagi tadi, bukannya saya dengar tujuh, nanti bisa saya... Ya, banyak tentang manusia juga, Pak, antropologi, tentang... Banyaklah tentang Allah, manusia, penciptaan, keselamatan, gereja. Nah, itulah perbedaannya. Ini sebagai perbandingan saja, sebagai tambahan bawah, kalau di dalam Islam, itu namanya rukun. Apabila bertentangan dengan rukun, satu saja, tidak sesuai dengan pemahaman rukun, nah, itu sudah keluar dari Islam, Pak. Itu tegas dalam Islam. Apabila contoh si Ah, sudah keluar dari rukun, ya sudah, dia bukan Islam. Berarti mereka bukan Islam gitu ya, Pak, ya? Tidak. Itulah patokan barometer kami, ada pagar, ada kejelasan, ada kepastian. Lalu buat Islam, kamu... Tidak remang-remang. Tidak remang-remang. Jangan dipotong dulu. Jadi Islam itu tidak remang-remang di dalam ajarannya. Makanya terkenalah, dikenal namanya rukun. Rukun Islam biasanya ada lima. Rukun imam. Kemudian kalau dalam peningkatan, rukun nikah. Kalau selat ada nyawa, rukun sholat. Jadi itu yang tidak boleh kami berbeda. Kalau berbeda itu, dia sudah keluar dari ajaran Islam. Kalau bicara tentang Islam, rukun Islam, sekali lagi, kalau bicara tentang rukun Islam, dia sudah merusak rukun Islam, itu sudah keluar dari Islam. Kalau dia rusak dari rukun nikah, berarti dia penikahannya tidak sah. Kalau dalam sholat, rukunnya tertinggal, tidak diselaksanakan, maka dia tidak sah dalam sholat. Termasuk rukun haji. Apabila rukun haji tidak terlaksana, berarti dia tidak haji. Satu saja, tidak terlaksana rukun itu, batal. Itulah konsep dalam Islam di Jawa. Punya kemaskannya. Boleh aku menjawab? Ya, silakan. Ya, silakan. Pak. Silakan. Mungkin ada perbedaan. Kalau kita lihat ya, manusia ada yang hitam, ada yang putih, ada berbahasa apa. Bagi Allah itu sama saja. Tidak karena dia hitam, karena bahasanya lain, yang pintar, yang begok, yang cakep, yang jelek. Tidak nyambung. Gini, jadi, ada hal-hal yang Bapak berpikir, itu hal-hal yang kecil-kecil saja, sudah membedakan. Nah, di dalam Kristen itu, kalau sampai yang kecil-kecil itu, tidak terlalu masalah. Karena, seperti kita orang tua, anak kita beda-beda juga, tidak apa-apa. Berarti Bapak tidak nyambung. Mohon maaf ya, Bapak. Aku mau jawab. Silakan. Tadi Pak Dhani bilang, rukun haji. Rukun haji maksudnya, naik haji atau bagaimana? Sebelum jawab pertanyaannya Kevin, aku, Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, kita sebelum ngomongin masalah haji, aku mau jelasin perbedaan-perbedaan tadi yang, Pak Dhani tanyakan. Kalau saya jawabannya langsung to the point, ya Pak, maaf saya orangnya to the point. Yang pertama, Pak, semua orang Tuhan mengakui Yesus, itu adalah utusan. Jadi, kalau Pak Dhani mengatakan, ada unitarian, ini mengakui, semua mengakui. Nah, apakah perbedaannya? Perbedaannya dari tafsir. Jadi, saya menyatakan bahwa, baik orang unitarian, yang tadi Bapak katakan, orang oneness, orang duitunggal, orang duitunggal, dan sebagainya, apapun paham yang mereka, anusaksi Yehova sekalipun, tidak bisa lari dari kenyataan-pernyataan diri Allah, di dalam Alkitab, Bapak, Firman, dan Roh Kudus. pernyataan oneness, itu adalah satu pribadi, dengan tiga modus. Jadi, misalnya Pak Dhani ini, Pak Dhani sebagai ayah, Pak Dhani sebagai, apa namanya, kalau di kantor, mungkin Pak Dhani direktur, ya, kemudian Pak Dhani sebagai suami. Nah, itu Pak, itu namanya tiga modus, tiga pernyataan diri Allah. Orang Trinitas, menyatakan satu hakikat, tetapi tiga persenah. Jadi, tidak bisa mengingkari, eksistensi dari Bapak, anak dan Roh Kudus. Orang unitarian, menyatakan Yesus adalah Tuhan, tetapi bukan Allah itu sendiri. Ya, orang waris menyatakan Yesus adalah Allah, dan Bapak itu sendiri. Trinitas menyatakan Yesus adalah Allah, tetapi bisa dibedakan dari Bapak. Nah, ini bukanlah, yang seperti Pak Dhani bayangkan, merupakan perbedaan, perbedaan, ya, ini adalah perbedaan pemahaman, tentang teologi kealahan, di dalam Alkitab itu sendiri. Kenapa memang begitu? Karena memang di dalam diri Allah itu, ada kejamakan. Bahkan kalau kita lihat di Kitab Taurat, jelas-jelas Allah ada di bumi, sekaligus Allah ada di surga, Pak. Ada dua di situ, kalau Pak Dhani baca. Paling jelas contohnya adalah, kejadian 19, ayat 24. Tuhan, yang menampakkan diri, Yahweh menampakkan diri, kepada Abraham ini, menurunkan hujan api dan belerang, dari Yahweh yang ada di langit. Jadi ada dua Yahweh di situ, Pak. Kemudian kalau Bapak baca Daniel 7, ayat 14, ini Kitabnya Yahudi juga ya, Pak. Itu dikatakan adalah, dikatakan, Nabi Daniel melihat, dia yang lanjut usia, lanjut usia itu artinya, dia yang harinya tidak berkesudahan, ala Bapak. Kemudian dia melihat juga, seorang seperti anak manusia. yang kepada seorang manusia ini, sebentar dulu, Pak Dhani, jangan dipotong dulu. Tuhan mohon maaf. Kepada seorang anak manusia ini, diberikan segala kuasa, dan semua manusia harus menyembah dia. Ini yang di dalam orang Yahudi disebut, the two powers in heaven. Jadi, kalau dikaitkan dengan Yahudi, kita nggak usah. Yahudi pakarnya. Pak Dhani, Kitab Kejadian sampai Wahyu itu, yang nulis orang Yahudi, Pak Dhani tahu nggak? Pak Dhani pikir, Matius, Marcus, Lukas, Yohanes, kemudian Paulus, itu orang mana Pak? Orang Bata? Ya Mbak Sofi, jadi begini, memang mereka itu Yahudi ya. Kita, PL itu adalah kitabnya Yahudi, dari perjanjian lama itu. Tetapi, itu adalah, diambil dari Yahudi, tetapi ditafsirkan oleh umat Kristen, sesuai dengan pemikiran umat Kristen itu sendiri. Jadi, Bukan sesuai dengan pemikiran umat Kristen, Umidini. Yang menafsirkan itu, adalah Yesus sendiri. Makanya Yesus berkata, segala sesuatu, yang terpis, loh, sekarang buka Lukas 24. Dari mana kita perjanjian baru? Lukas itu perjanjian lama, apa perjanjian baru? Kamu duluan, apa aku duluan yang ngomong deh? Enggak, Lukas itu perjanjian lama, perjanjian baru. Belum dijelasin. Semua itu perjanjian baru. Ngerti nggak? Jadi gini loh, perjanjian lama, ya makanya dengerin dulu, kalau aku lagi jelasin. Kan yang lebih tahu kitab kita, kita. Makanya kalau Anda tanya perjanjian lama, perjanjian lama, iman Kristen, itu tidak bisa dipisahkan dari perjanjian lama. Itu kita telan bulat-bulat. Nggak ada yang kita rubah, dari kejadian sampai malayaki. Jadi kalau Anda beli, sekarang Anda ke Yahudi, Anda ke Israel sekarang, Anda beli, tanak perjanjian lama. Kitabnya beda nggak sama kitab yang Kristen? Sama, persis. Itu yang kita pakai, kita telan bulat-bulat. Makanya tadi Pak Erben mengatakan, kalau Allahnya satu, harusnya kitabnya bisa disatukan. Makanya kami mengatakan, kami menyembah Allah Abrami. Belum selesai Pak Dhani. Kami menyembah Allah Abrami. Karena kitabnya jadi satu, nyambung. Pak Dhani perlu tahu ya, Alkitab perjanjian lama, dari kejadian sampai malayaki, itu penuh dengan pembuatan mengenai kedatangan Mesias. Makanya di dalam perjanjian baru, itu merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Perjanjian lama itu penuh dengan tipologi, penuh dengan alegori. Perjanjian lama itu merupakan pengharapan akan kedatangan Mesias. Perjanjian baru itu merupakan penggenapan dari semua nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Makanya ada 300 kutipan di dalam Alkitab perjanjian baru, itu mengutip perjanjian lama. Makanya Yesus berkata, biarlah digenapi seperti ada yang tertulis. Mesias harus mati, harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Itu sudah tertulis di dalam perjanjian lama. Makanya di Lukas 24, Yesus berkata, betapa bodoh dan lambannya hati kamu tidak mengerti. Bahwa Musa itu menulis tentang aku. Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya apa yang ditulis oleh Musa, maka kamu juga tidak akan percaya apa yang aku katakan, karena Musa menulis tentang aku. Kalau Pak Dany baca di Lukas 24, Yesus berkata, setelah kebangkitannya, semua yang tertulis tentang aku, kata Yesus, harus digenapi. Mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Pasmur, Zabur, dan kitab para nabi. Jadi semua kitab tanah, itu bicara mengenai satu hal, yaitu kedatangan Mesias. Dan semuanya ini digenapi di dalam diri Yesus. Makanya Yesus berkata, Mesias itu harus menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Itu harus digenapi. Cara matinya bagaimana, cara lahirnya bagaimana. Dia harus lahirnya di Bethlehem. Maka dikatakan di kitab Matius, ketika ada orang majus itu datang, mereka mengatakan, di mana raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Kemudian Herodes Agung waktu itu memanggil, ahli Taurat. Ahli Taurat bilang, menurut Nabi Mika, Nabi Mika, dikatakan dia harus lahirnya di Bethlehem, Efratah. Mesias ini harus dibiat Lehem Pak, sudah dinubuatkan. Nah, ini yang tidak dipahami oleh teman-teman. Masalahnya teman-teman Yahudi sampai sekarang, masih menantikan Mesias. Mereka menolak Yesus sebagai Sang Mesias yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Makanya, Yesaya 53 itu mereka tidak bisa baca di Sinago. Kenapa? Karena Yesaya 53 itu jelas, merujuk kepada kematian Sang Hamba itu. Kematian Sang Mesias itu. Dan harus bangkit pada hari yang ketiga. Itu jelas. Makanya Yesaya 53 ini disebut The Forbidden Chapter. Tidak bisa dibaca di Sinago. Kalau baca mereka harus ditemani para Rabi. Karena begitu mereka baca Yesaya 53, mereka langsung tahu ini menuju kepada Yesus. Jadi, janjian lama itu merupakan satu nubuatan. Ada 8.300 lebih nubuatan. 350-nya mengenai Raja Mesias. Dimana Yesus mengenapi secara detail. Dia harus lahir dari perawan. Dia harus lahirnya di Bethlehem. Matinya dengan ditusuk tangan dan kakinya, seperti nubuatan Masmur 22. Pada hari ketiga dia harus bangkit. Dia akan dikianati oleh orang yang duduk makan semeja dengan dia dengan 30 keperi perak. Itu semua secara detail. Maka Yesus berkata di Lukas 24. Haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku. Mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Zabur, dan kitab para Nabi. Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya apa yang ditulis oleh Musa, maka kamu tidak akan percaya kepada aku, kata Yesus. Saya sudah paham itu. Tuh, pada ini belum paham. Nah, sekarang saya jelaskan tadi yang namanya Unitarian. Boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Silahkan deh. Kalau Pak Dhani paham, Pak Dhani jabarkan. Kami mendengar. Jadi persamaannya begini Pak Dhani. Kalau tadi Pak Dhani katakan benang merah. Baik Oneness, baik Unitarian, baik Trinitas, menyembah Tuhan yang Esa. Dan mereka menyatakan Yesus adalah Tuhan. Tetapi bahwa di dalam kejamatan diri Allah, itu kita tidak bisa mengikali pernyataannya. Allah itu ya Bapak, ya Firman, ya Rohnya. Kalau di perjanjian lama disebut Allah Bapak, disebut Firman Yahweh, disebut Roh Yahweh. Kalau di perjanjian baru disebut Bapak, anak, yaitu Firman yang keluar dari dalam diri Bapak, dan kemudian Roh Kudus itu tidak bisa terhindarkan dari iman Kristen. Itulah persamaan kita. Mau disebut satu pribadi, tiga modus, satu hakikat, tiga pribadi. Ada yang menyebutnya satu wujud, tiga muka. Whatever it is, tidak bisa mengingkari yang namanya eksistensi Bapak, anak, dan Roh Kudus. Karena itu tertulis di dalam perjanjian lama maupun terjalan baru. Gitu Pak. Jadi Allah itu punya Firman dan Rohnya. Itu mulai dari Kitab Taurat, Kejadian Satu Ayat Satu yang ditulis oleh Musa. Tidak dikatakan Allah itu mempunyai Firman dan Rohnya. Allah menciptakan segala sesuatu lewat Firman dan lewat Rohnya. Itu jelas. Jadi Trinitas itu bukan keberapaan jumlah alah, tapi kebagaimanaan alah yang Esa itu. Jadi Trinitas itu menguraikan kebagaimanaan alah yang Esa itu berinteraksi dengan ciptaannya. Itu konsep Trinitas. Ini kita dulu. Beri kesempatan ke Pak Dhani atau Pak Frido atau Bu Ungu untuk menanggapi. Saya rasa, Pak Frido. Kalau bagaimana kita pakai waktu, supaya adil. Pak Dhani boleh ngomong sepuasnya kok. Tinggal berhenti dan tunggu saya selesai. Nanti besok kita akan ngebahas apakah utusan itu adalah alah itu sendiri. Jadi... Pak Dhani agak noise ya. Halo. Halo. Pak Dhani agak terosok. Masih kesek-kesek Pak. Mungkin earphone-nya dicabut dulu untuk dipasangkan. Saya relay boleh enggak? Boleh, Buti boleh. Boleh ya, saya relay aja ya sambil dengarkan ya. Boleh ya. Buti, Shalom Buti. Jadi pertanyaan saya, adakah umat Kristen sekarang ini, baik itu oneness, unitarian, bagi tadi itu ya, ya oneness, unitarian, Trinitas. Trinitas. Apakah seluruhnya ini mentaati perjanjian lama? Apa-apa yang tercantum di dalam isi. Sekali lagi, isi di dalam kitab perjanjian lama ataupun yang dikatakan PL itu ya kan? Perjanjian lama. Itu aja pertanyaan saya simpel. Silahkan dijawab. Terima kasih. Ya, silahkan. Lima menit untuk kursi. Saya mau ya. Oh, boleh, boleh. Silahkan. Oke, buka ulangan enam ayat lima. Dibasakan saja. Ini untuk timer. Jadi, jadi ini inti sari hukum daripada tanak itu sendiri. Torah, Nebihim, dan Ketuvim. Di awal memang di dalam ulangan enam ayat empat dikatakan Sema Yisrael Eloheinu Elohe Echad. Ya, tetapi di dalam ayat selanjutnya, itu inti sari bagaimana orang Kristen dan bagian-bagiannya baik itu oneness maupun unitarian melakukannya sesuai dengan mandat yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. yaitu kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu dikuat, dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31 di mana dikatakan kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Inilah inti sari daripada hukum Taurat. Jadi melakukan ini sama dengan melakukan Taurat. Itu tidak memandang kamu trinitarian, tidak memandang trinitarian, tidak memandang one-ness. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu sama saja tidak melakukan Taurat secara sempurna. Itu yang Yesus maksud. Jadi kekristenan melakukan ajaran Taurat kalau dia mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri. Terima kasih. Masih ada waktu wisdom. Apakah masih mau ditambahkan? Yang lain? Yang lain? Ya, kalau saya jawab ya, Alkitabnya masih sama dan tentu saja kita melakukan apa yang ada di dalam perjanjian lama. Tapi bahwa ada hal-hal yang tadi Pak Dhani mengalas, mungkin Pak Dhani juga tahu, seremonial di dalam kitab Taurat itu memang tidak bisa dilaksanakan. Jangankan kepada orang Kristus, orang Yahudi saja tidak melaksanakan seperti misalnya membawa domba ke bayi Jerusalem, mempersembahkan domba setiap tahun, darahnya dikucurkan, ditabut perjanjian musa, tabutnya aja udah nggak ada, bayi sucinya aja udah nggak ada, kan gitu. Hal-hal seperti itu tidak bisa dilakukan. Kemudian, kalau dulu misalnya ada kustar, rumah ada kustaknya, kemudian ada orang kustak itu harus kepada imam dan sebagainya. Hal-hal seremonial itu tidak bisa dilakukan. Kustak sekarang ke dokter aja, ke rumah sakit, dikasih obat. ini hal seperti itu, tetapi 10 perintah Allah, jangan ada padamu Allah lain, kemudiannya, tadi yang dimaksud Pak Wisdom tadi yang diulangan 6 ayat 5 setelah Shema Israel, itu adalah yang dimaksud 10 taurat ini, 10 hukum ini, yang dimaksud berkasilah Tuhan Allahmu dengan segera katimuannya. Jangan ada Allah lain, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun dan tujut menyembah kepadanya. Kuduskanlah hari sabat, hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersina, jangan bersaksi dusta, jangan ingin akan milik sesamamu manusia. Nah, ini 10 hukum ini, itu merupakan hukum moral yang sampai sekarang masih berlaku Pak, tetapi hukum-hukum seremonial seperti makanan dan sebagainya, itu sudah tidak bisa diberlakukan lagi. Dan kalau dikatakan misalnya nih, kenapa orang Kristen makan-makan babi seperti itu, ya memang hukum makanan di dalam imamat itu tidak ada penghukuman, dia hanya harus tinggal aja di luar kemah. Jadi kalau misalnya dia makan kerang atau makan belut misalnya, itu tidak ada, dia disuruh, dia harus dirajam atau dihukum hati, tidak ada. Dia cuma unclean aja, artinya apa? Itu tidak baik bagi kesehatanmu, kamu tinggal dulu di luar kemah, nanti sore sudah balik lagi itu. Jadi kalau kita makan misalnya makan belut, makan kerang, makan udang, makan kelinci, makan untak, yang dilarang oleh imamat, itu hukumannya atau tidak ada, tidak dihukum. Karena Yesus berkata apa? Bukan yang masuk ke dalam mulut kamu yang menajiskan kamu, karena yang masuk ke dalam mulut kamu itu nanti keluar lewat beol, keluar dari toilet. Tetapi apa yang keluar dari dalam kamu itulah yang menajiskan kamu, kata Yesus. Karena apa yang keluar dari dalam mulut kamu, itu berasal dari hati kamu, dimana hati kita penuh kejahatan, kebencian, iri hati, dan sebagainya. Itulah yang membuat kamu najis. Bukan yang masuk ke dalam mulut kamu yang membuat kamu najis. Nah, gitu Pak. Jadi Yesus membawa hukum ini ke dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi. Bahkan Yesus membaharui 10 hukum Taurat tadi. Kalau Yesus berkata, kamu mendengar firman, jangan membunuh. Tapi aku berkata kepadamu, kalau kamu membenci saja, kamu sudah membunuh saudaramu. Gitu Pak. Yesus berkata, kamu mendengar firman, jangan berzinah. Tapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, kalau kamu melihat seorang wanita, dan kamu timbul keinginan di dalam hati, kamu sudah berzinah dengan dia. Ini hukum yang sangat berat. Tidak seorang pun bisa lolos dari hukum ini. Jadi pernyataan saya, ya, semua Kristen melakukan kitab perjanjian lama. Pas waktunya. Pas waktunya. Saya di sini, Bu Anerges, akan memoderatori diskusi ini. Waktu menjawab dari Kristen sudah habis. Sekarang waktunya bertanya oleh Pak Dhani dari Islam. Silakan Pak Dhani. Saya bertanya lagi, kalau memang saya bertanya. Oke, terima kasih kepada teman-teman bahwa setidak hukum serimunia segala macam itu diadakan. Oke, yang menjadi pertanyaan saya adalah yang melarang itu siapa? Itu yang pertama. yang menghapus hukum serimunial itu siapa? Itu yang pertama. Bisa dipahami? Siapa yang melarang bahwasannya hukum serimunial itu sudah tidak dipakai lagi? Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, sekali lagi yang dua, apakah ajaran-ajaran serimunial itu sudah ditiadakan dan dikatakan oleh Ibu Sufiatur tadi, itu tidak mungkin manusia sanggup untuk melaksanakan. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan menciptakan hukumnya sementara manusia tidak sanggup untuk melakukannya? Untuk apa? Untuk apa Tuhan menciptakan hukumnya, menyampaikan aturannya? Manusia tidak bisa melaksanakan. Apakah Tuhan itu sudah mengetahui kemampuan hambanya, citaannya, sehingga dia membuat hukum sia-sia yang tidak bisa dilakukan oleh citaannya? logika dari mana? Mohon penjelasannya supaya kita bisa menerima apa yang diantikan. Terima kasih. Ya, baik. Waktunya sudah habis. Dari Kristen, silahkan ada yang mau menganggapkan. Sekarang buka Jeremia 31, ayat 31. Bisa ditampilkan ayatnya bantu saya atau saya yang share screen ini. Waktunya di-stop dulu dong. Jadi gini, Pak Jani, di dalam iman ketulis tenang yang namanya hukum firman Tuhan tidak bisa dirubah. Jadi sekali Tuhan berfirman itu berlaku selamanya. Nah, untuk suatu hukum ini, Pak Dhani, ya tadi yang dikatakan Pak Dhani, kalau di dalam Pak Dhani ada kenal nansak dan masuk di dalam Quran, di dalam Al-Baqarah Bapak, kalau di kami tidak mengenal Pak. Yang kami kenal adalah begini Pak, Tuhan itu harus mengeluarkan hukum yang baru, yang sama kuatnya dengan hukum yang pertama, bahkan harusnya lebih kuat. Supaya hukum ini bisa mengatasi hukum yang pertama tadi, makanya dikatakan hukum Taurat dengan hukum Kasih Karunia. Jadi, di dalam Alkitab kita mengenal yang namanya hukum Taurat dan hukum Kasih Karunia. Hukum Taurat ini tidak bisa dibatalkan, Tetapi Tuhan mengeluarkan satu hukum yang baru, makanya di Yermia 31, loh kok dihapus? Yermia 31-nya mana? Yermia 31, ayat 31 mengatakan, aku akan membuat satu perjanjian yang baru, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yahweh, aku akan mengadakan apa Pak? A new covenant, perjanjian baru. Inilah yang dikenal di dalam Alkitab kami Pak, perjanjian baru. Dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyangku pada waktu itu. Pada waktu aku memegang tangan mereka kuadar dari tanah Mesir, perjanjian apa nih? Perjanjian ditulis di loh batu tadi, 10 Taurat, turun-turun-turun. Perjanjian ini telah mereka ingkari, karena perjanjian itu cuma ditulis di atas di atas batu aja Pak. Meskipun aku menjadi Tuhan atas mereka yang berkuasa atas mereka demikianlah firman Tuhan. Tiga-tiga, turun-turun-turun. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu demikian firman apa? Nah ini Pak, Tuhan mengeluarkan satu hukum yang baru, Tauratnya, itu ditulis di dalam batin kita. Jadi Tuhan mengatakan gini, Tauratku, hukumku, tidak lagi ditulis di dalam loh batu, tetapi ditulis di dalam hatimu. Ini yang kita sebut dengan pencurahan roh kudus. Jadi kalau Pak baca di kisah Rasul 2, roh kudus yang diberikan kepada kita, roh itulah yang menulis hukum-hukum Tuhan di dalam batin kita. Nah, kalau Bapak mau tahu tentang prinsip kekekalan hukum Tuhan di dalam Alkitab kita, memang harus, bicaranya saya gak bisa dibatas 5 menit, makanya saya gak suka pakai timer. Kita harus melihat seperti misalnya di kisah Kitab Esther. Ketika Raja Ahasiwerus mengeluarkan satu hukum, hukum itu di segel 7 Pak kalau Raja-Raja zaman dulu. Jadi hukum ini gak bisa dibatalin. Caranya bagaimana pada waktu itu Raja Ahasiwerus mau menolong orang Israel, menolong Ratu Esther yang mau dibunuh. Caranya apa? Dia keluarin satu hukum yang baru yang sama kuatnya dengan hukum yang pertama, sehingga pada waktu orang Yahudi boleh melawan orang-orang yang mau membunuh mereka. Yang hukum pertama gak bisa dibatalin. Nah, makanya dikatakan di Yohanes, kita lihat Yohanes, dikatakan hukum Taurat itu diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia itu datang. Ya, kasih karunia dan kebenaran datang di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi Yesus itu membawa satu hukum yang baru yang lebih kuat dari yang pertama. Makanya dikatakan darah Yesus itu bicara lebih kuat daripada darah Abel. Jadi di dalam perjanjian lama, mereka harus mempersembahkan darah binatang untuk pengampuran dosa. Di dalam perjanjian baru Yesus mengangkat piala. Dia mengatakan begini, inilah perjanjian baru, inilah cawan perjanjian darahku yang baru. Ya, gimana darahku ditumpahkan bagi kamu, bagi penurusanmu, bagi pengampuran dosamu, dan bagi pengampuran dosa banyak orang. Ini adalah perjanjian yang baru. Jadi bukan lagi dengan darah binatang, tapi dengan darah Yesus sendiri. Ya, makanya dikatakan hukum kasih karunia. Ya, jadi perjanjian baru itu merupakan satu hukum yang lebih tinggi tadi, yang dikatakan Tuhan di Jeremia 31, ayat 31, Tuhan berjanji dia memberikan satu hukum yang baru. Dimana Tauratnya bukan lagi ditulis tadi Pak, di loh-loh batu. Itu sudah gak bisa dilakukan. Nah, tadi menjawab pertanyaan yang kedua, kok Tuhan tahu kalau manusia tidak bisa melakukannya, memang Pak, hukum Taurat itu tidak bisa menelamatkan kita dari dosa. Kita mengatakan hukum Taurat itu seperti cermin. Justru karena hukum Taurat mengatakan jangan bersina, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan bersah-sah-sah. Justru karena hukum Taurat ini inilah takut mengenal dosa. Kalau gak ada hukum, gak ada larangan, kalau lampu merah itu maka terjadi dosa dan pelanggaran. Nah, hukum Taurat ini seperti cermin. Makanya dikatakan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tetapi yang bisa menyelamatkan kita dari dosa itu adalah darah Yesus sendiri, darah arah domba itu sendiri. Ini saya bisa dibatasi 5 menit kalau ngomong soal ini. Mungkin besok aja, mungkin yang lain mau anggap. Tapi basically itu ya Pak Dhani, jadi hukum kasih karunia itu lebih tinggi daripada hukum Taurat itu yang dibawa oleh Yesus. Baik, waktunya sudah habis. Ya, bagaimana Pak Dhani? Apakah cukup jelas? Boleh saya tambahin dikit gak Pak Dhani? Halo Pak Dhani. Sebentar, ini waktu menjawab untuk tersen sudah habis. Silahkan dari pihak muslim mungkin ada yang mau bertanya lagi. Pak Dhani. Saya perlu lebih dari 5 menit untuk menjelaskan hukum. Mbak Umi, Mbak Dhani mau bertanya sebelum saya mau supaya tidak menolok barangkali. Ya, maaf ya Pak Dhani. Saya gak suka di timer karena kalau kita mau menjelaskan Alkitab, tadi yang Pak Dhani tanyakan itu sangat kompleks. Jadi kita harus janji. Proposional aja, Bu Eski Atul. Karena kita kan orang berpendidikan. Jadi kalau kita orang-orang yang berpendidikan, dia pasti mampu memanfaatkan waktu yang telah diberikan. Ini Mbak Dhani, Pak Dhani. Yang namanya kita bicara mengenai mengenai hukum itu memang gak. Mbak Sopi Atul ya, kalau untuk di timer kayak gini, kurang-kurang enak ya kalau diskusi pakai timer ya. Ya, gak enak. Masa gak suka. Karena jadi cepat-cepat dan aku pengen nunjukin gitu loh. Ini loh, kenapa aku bisa ngomong gini tuh ayatnya disini. Kenapa kita ngomong gini. Dan di dalam aku penjelasan itu, Pak Dhani pun boleh bertanya. Bukan nunggu aku sampai selesai, tidak. Kita dialog aja. atas kesepakatan atas kesepakatan tadi Pak Dhani dengan kita bahwa kita sudah sepakat bahwa yang bertanya 2 menit lalu yang menjawab 5 menit. Waktunya sudah. Ya, jadi sebenarnya kalau saya lagi menjelaskan boleh Pak Dhani selak boleh. Jadi kalau saya lebih menjelaskan lebih detail gitu enak. Tapi gak bisa di timer saya. Cuman kalau Pak Dhani mau nyelak loh ini Yirmiah 31 31 yang saya baca ini apa-apa-apa. Misalnya Pak Dhani tanya gitu. Ayo kita bahas gitu loh Pak. Itu masih hubungannya sama dual. Ya, jadi gak apa-apa sih. Pertanyaan Pak Dhani ini sangat bagus dan saya juga pengen menjelaskan tapi saya gak bisa di timer kalau menjelaskan ini karena ini topik yang lebih mendalam kalau kita bicara tadi kan hukum kenapa batal dan sebagainya. Ayo kita bahas gitu loh. Kita lihat ayat-ayatnya dimana. Saya melanjutkan pertanyaan Pak Dhani. Bagaimana Pak Dhani? Ya, silahkan tadi Kevin mau nambahin biarin nambahin aja dulu. Sebentar ya Pak Dhani biar Kevin kasih kesempatan dia bicara dulu. Nanti baru Pak Dhani bicara. Pak Dhani setuju kalau tidak pakai timer? Sekali lagi apakah umat Kristiani secara universal ini mengikuti ajaran dari Alkitab apakah Alkitab ataupun dogma dan doksin? Itu saja pertanyaan saya yang kedua. Terima kasih. Ada lagi mau ditambahkan Pak Dhani? Cukup dua saja dulu Pak. Oh baik. Ya. Silahkan dari rekan-rekan Kristen yang mau menanggapi. Ya tanggapi dulu nanti mungkin aku yang kedua. Kalau ada yang mau menanggapi yang lain silahkan aku kasih kesempatan. Ya silahkan raise hand kalau mau menanggapi. Ya. Saya tidak raise hand tidak apa-apa langsung aja ya. Oh oke. Ini sudah ya. Baik. silahkan. Jadi begini. Kalau saya fokus ke pertanyaan kedua Pak Dhani ya. Jadi memang kalau di dalam kekristianan sendiri itu ada firman Allah dan ada Alkitab sebagai firman Allah begitu. Nah kalau Alkitab sebagai firman Allah kan kita melihat bahwa itu kanon. Tetapi firman Allah yang sifatnya kekal itu itu kami taati Pak. Mau bapak-bapak gereja sekalipun itu taat kepada firman Allah yang adalah sang firman itu sendiri. Nah jadi kesaksian tentang firman itu itu dibukukan dan didokumentasikan dalam bentuk tulisan karena orang-orang Yahudi saat itu punya tradisi menulis dan oral tradition. Jadi kedua itu. ketika Tuhan memberikan hukum moral dalam hati nurani manusia tentu harus ada dasarnya. Nah dasar itulah yang ada di dalam kitab suci kami. Nah kalau dikatakan apakah semua orang Kristen mentaati itu ya itu Pak begini jawabannya. Seharusnya idealnya harus taat kepada apa yang ada di dalam firman Allah. Tetapi namanya manusia punya priwil punya kendak bebas dan banyak yang terjerumus dalam dosa. mereka banyak menyimpangkan dan tidak taat pada perintah Allah. Nah itu juga kan mungkin terjadi juga dengan pihak Bapak. Ada orang yang tidak taat pada firman Allah itu atau tidak taat pada Al-Quran. Jadi perkataan Bapak-Bapak gereja itu juga bukan sesuatu yang harus diabaikan karena apa yang mereka wariskan itu juga merupakan bentuk ketaatan terhadap sang firman itu terhadap firman Allah tersebut itu. Nah itu Pak yang saya bisa beri jawaban kepada Bapak. Lebih kurangnya ya itu yang saya bisa berikan. Mungkin ada teman-teman masih ada waktu dari rekan-rekan ada yang mau ngomong gak selain aku nih? Ajar Bu Sofi ajar. Jadi kalau kita baca Pak Denny itu di 2 Thessalonica 2 ayat 15 dikatakan sebab itu berpikirlah teguh berpeganglah pada ajaran yang kamu terima dari kami baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi kita menerima pengajaran para rasul yang diteruskan turun-temurun oleh Bapak-Bapak gereja itu lisan maupun tertulis. Dan yang kedua yang mungkin Pak Denny belum ketahui bahwa 30 tahun pertama kekristianan itu gak ada yang namanya kita perjanjian baru Pak. Ya semuanya mengacu kepada kita perjanjian lama. Jadi dari sejak Yesus bangkit dari antara orang mati gereja lahir pada waktu itu sekitar tahun 30 Mastihi ya sampai hampir tahun 50-an itu gak ada kalau orang-orang kumpul orang-orang percaya berkumpul itu gak ada Pak pembacaan Markus 15 kita baca ya atau Matius 25 tentang anak darah yang bijaksana dan anak darah yang buruk gak ada Pak. Padahal itu belum ditulis sama sekali ya Rasul Rasul Paulus itu bertobat mungkin ya kitab yang paling tua itu ditulis Rasul Jakobus pada waktu itu kitab Jakobus yang pertama itu Rasul Paulus belum ada belum nulis sama sekali belum ada Filipi, Roma, Ibrani dan sebagainya jadi apa yang kita pegang yang kita pegang adalah ajaran lisan para rasul pada waktu itu nah tadi kalau Pak Denny tanya kalau itu hukum sudah ditulis di dalam hati kenapa harus ditulis secara lisan alkitab kita itu bukan firman Tuhan terus didiktikan Pak Pak Denny perlu tahu ini berbeda konteks dengan Islam yang namanya Matius, Markus, Sampir, Lukas semua seluruh alkitab mulai dari kitab Taurat, Musa sampai kitab Wahyu itu merupakan saksi Pak jadi bagaimana Musa menulis ini loh Allah menyertai bangsa Israel pada waktu itu bagaimana Allah ketemu dengan dia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan itu ditulis Pak itu kesaksian saksian orang yang berjalan bersama dengan Tuhan ya kemudian para nabi menulis saya menulis bagaimana pada waktu itu bangsa Israel ya Tuhan masih menyertai jatuh bangunya bangsa Israel ini ditulis ini merupakan kesaksian perjalanan hidup bukan firman Tuhan yang didiktikan bukan makanya dikatakan kitab nabi Yesaya artinya kitab yang ditulis oleh nabi Yesaya ya kemudian berjanjian baru Matius, Markus, Lukas itu menulis kesaksian mereka tentang sang firman hidup kalau kita baca 1 Yohanes 1 mungkin Pak Dhani belum baca stop dulu dong timernya aku mau tunjukin di layar stop tunjukin 1 Yohanes 1 ayat 4 apa apa alkitab itu alkitab itu bukan firman yang didiktikan Pak 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 1 sampai 3 aja boleh deh sorry ya kalau saya ngomong cepat saya enggak suka time teman-temannya tapi ya oke lah nah ini Pak 1 Yohanes 1 ini Pak sampai 4 ya jadi alkitab itu ini Pak kesaksian rasul tentang firman hidup bagi kita firman itu bukan tulisan Pak bukan kitab bagi kita yang namanya firman itu ada seorang pribadi namanya Yesus Kristus apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar ini yang diajarkan secara lisan ya oleh para mulit kok si ini kok gak bisa belajar dong apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar yang telah kami lihat dengan mata kami yang telah kami saksikan dan yang telah kami rabat dengan tangan kami tentang siapa sang firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang siapa tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapak dan yang telah dinyatakan kepada kami turun lagi apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu itu yang kami memberitakan yang kami tulis supaya dalam persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapak dan dengan anaknya Yesus Kristus jadi firman itu bagi kita adalah seorang pribadi bukan kitab ya waktunya sudah habis kita berikan satu lagi kesempatan bertanya kepada Pak Dhani lalu setelah ini kita berganti sesi yaitu Kristen bertanya Islam menjawab satu dulu dong pertanyaan dari Umi boleh ya oh iya oke karena tadi ada ada pernyataan yang menyangkut tentang akulah jalan kebenaran dan hidup itu ayatnya diberapa sih aku melupa ya ini pertanyaan terakhir untuk muslim sekarang ini kita bertanya kepada Yohanes 14.6 muslim ya muslim menjawab Yohanes Yohanes pasal 14 ayat 6 tolong Umi minta ya karena Umi juga sudah mengunci ini ayat ini dari seorang pendeta pendeta yang cukup ternama tetapi disini Umi hanya ingin meminta penjelasan dari teman-teman muslim apakah makna dari ayat itu ayat tadi berapa Yesaya Yohanes Yohanes 14 ayat 16 ayat 16 kata Yesus kepadanya akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku ini mohon dikebawahkan dulu yang birunya ini perkataan Yesus atau bukan sebentar perkataan Yesus kan karena disini tertulis merah ya Umi minta tolong nih teman-teman menjelaskan ini karena ini kadang-kadang dari teman-teman Kristen sendiri selalu menggunakan ayat ini terjadi arogansi keagamaan ya bahwa jika tidak ada yang mengaku Yesus sebagai Tuhan maka kalian tidak akan memperoleh keselamatan bahkan kalian tidak akan masuk neraka nah itu mohon diperjelas ayat ini silahkan boleh ada buuti ya ya ada silahkan boleh buuti boleh ibu sopiatul atau siapapun ini mohon diperjelas tentang ayat ini ya boleh saya sudah cukup ya silahkan bu waktu itu kan masih ada mohon maaf Pak Moderator kan waktunya tadi masih satu menit mohon maaf Pak Dhani ini tadi waktunya bu apa namanya bu Umi yang bertanya takutnya terlalu banyak pertanyaan nanti jadi kemana-mana gitu Pak ya satu aja yaudah nanti dikasih satu-satu kali lagi tadi oke terima kasih saya hanya bertanya secara ilmu apakah kesaksian itu memiliki distorsi yang besar tidak terima kasih oh oke ya silahkan buuti ya terima kasih ibu Dini ya ini memang pertanyaan yang sudah basi banget ya sudah sering sekali ya bahkan ini merupakan pertanyaan jargon gitu ya nah tetapi yang perlu kita ketahui disini di dalam Yohanes 14 ayat 6 ini Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup tak seorang pun sampai kepada Bapak jika tidak melalui aku kenapa Yesus mengatakan tak seorang pun sampai kepada Bapak jika tidak melalui Yesus karena Yesus dengan jelas mengatakan bahwa di dalam Yohanes 10 ayat 28 aku dan Bapak adalah satu gitu kan lalu di ayat yang ketujuhnya juga dia mengatakan barang siapa telah melihat ayat ketujuh kamu telah melihat dia apa tadi itu di ayat ketujuh kamu telah melihat dia dia yang coba kita membaca lagi ayat ketujuhnya sekiranya kamu mengenal aku pasti kamu juga mengenal Bapakku sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia ini kan perkataan Yesus untuk murid-muridnya jadi Bapaknya itu ya adalah dia Yesus itu sendiri sesuai dengan pengakuan Yesus akulah jalan itu akulah jalan kalau rasul-rasul yang lain kan mereka adalah petunjuk jalan semua rasul mengatakan kalau kamu mau selamat kamu pakai jalan itu kamu pakai jalan ini itulah jalannya disanalah jalannya kalau kamu mau selamat cara jalannya seperti ini semuanya petunjuk jalan itulah jalannya inilah jalannya beginilah jalannya tetapi Yesus tidak mengatakan seperti itu dialah jalan itu tak bisa tak satu pun sampai kepada Bapak kalau tidak melalui dia karena dia itu jelas mengatakan aku dan Bapak adalah satu dan ayat tujuh juga menyatakan dia yang sedang berkata-kata dengan kamu dialah Bapak itu yaitu Yesus itu sendiri karena Yesus mengatakan barang siapa telah melihat aku dia telah melihat Bapak ya kan Bapak itu diam di dalam diriku inilah konteksnya akulah jalan dialah sendiri itu dan kebenaran dialah sendiri itu kebenaran di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar yaitu Yesus mengatakan Allah itu benar tetapi dia juga mengatakan bahwa dia itulah kebenaran itu karena Yesus dan Bapak itu adalah satu lalu dikatakan dan hidup hidup kekal itu hanya satu-satunya di dalam Yesus di luar Yesus tidak ada keselamatan Rasul Petrus mengatakan dan keselamatan hanya ada tidak ada di dalam nama lain selain daripada dia di bawah kolong langit ini selain daripada dia yang olehnya kita beroleh keselamatan Rasul Petrus mengatakan begitu dan banyak sekali Rasul-rasul lain mengatakan seperti itu ya memang Yesus itulah keselamatan itu kenapa kenapa dia memberikan keselamatan dia sendiri yang telah mencurahkan darahnya itu darah penebusannya itu ya di dalam darah diri Yesus itu makanya Yesus mengatakan barang siapa makan darahku eh makan dagingku dan minum darahku mereka memperoleh hidup yang kekal nah itu dia itulah pernyataan saya terima kasih oke aku 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 sebentar jangan dulu pindah jangan dulu pindah bukan aku mau tangkapi Pak Dani dulu Alkitab tidak mengalami distorsi Pak Dani kenapa satu Alkitab itu ditulis oleh murid-murid Yesus saktifakta yang melihat peristiwa itu dan mengalaminya dan ditulis tidak jauh dari peristiwa Yesus itu dan manuskrip-manuskrip Alkitab itu pun masih banyak sekarang dan itu dipelihara gereja dengan baik sekali tetapi yang mengalami distorsi itu memang kalau kita kaitkan justru Quran dan itu menurut saya wajar kenapa karena Quran itu datang sekitar 500 tahun lebih setelah Yesus bahkan bisa ribuan tahun setelah apa kita maliaki bang Erben seharusnya jangan dulu jangan dulu di ini Pak Dani jangan selesaikan dulu satu-satu bang Erben bang Erben nafsuan banget saya rasa dijawab untuk distorsinya dulu iya jadi tidak mengalami distorsi memang ada tuduhan mengatakan kitab Injil dipalsukan tetapi sampai hari ini tidak bisa dibuktikan kenapa karena kalau kita berani menyatakan sesuatu palsu maka kita juga harus menyatakan sesuatu yang benar kalau kita tidak bisa membuktikannya maka sebenarnya kita yang harus menyadarkan diri dan juga pemahaman tentang kitab suci dalam konteks Kristen sangat berbeda dengan pemahaman kitab suci dalam konteks Muslim karena Kristen tidak pernah menerima kitab yang langsung turun ke dubuk dari langit tidak pernah tetapi kitab suci itu tulisan para rasul yang diterima oleh Musa langsung dari Tuhan dalam dua loba itu sepuluh hukum selain itu semua disampaikan lewat perkataan penglihatan atau kesaksian para murid atau kesaksian para nabi tentang apa peristiwa yang terjadi bahkan Alkitab jujur juga menuliskan kisah tentang orang-orang pilihannya baik kelemahan dan kekurangannya mengapa dituliskan demikian karena itu menjadi sebuah pembelajaran dan di dalam peristiwa itu kita melihat dosa manusia kita melihat juga kekudusan Allah disana disitu jadi kalau Pak Dhani mengatakan ada mengalami distorsi tidak ada tapi kalau bicara konteks terjemahan beda lagi ini sudah empat kali bertanya dari muslim yang sekarang giliran untuk rekan-rekan kris untuk bertanya sebentar ini kan barusan Umi baru mendapat jawaban dari Ibu Uti ya tentang pernyataan dari yang Umi kembali tanyakan dan Umi disini harus tidak bisa terima begitu saja begitu kan ya nanti ada kelanjutannya Ibu Umi kita mencoba karena gini kesulitan moderator adalah untuk bersikap konsisten dan tegas jadi saya pikir kita hargai saja apa yang sudah ditetapkan moderator mengakomodasi tadi permintaan Pak Dhani jadi mohon bersabar sebentar sebentar saya paham saya dari tadi juga pengen bicara cuma saya tahan sebaiknya kita nanti ada putaran ketiga Islam Kristen menjawab lagi jadi sabar ini kita percepat sekarang supaya agaknya proporsional seperti ini ya ini sebuah ini gak ada temanya kamu harus kasih tema kalau gak ada pertanyaannya kemana-mana jawabannya kemana-mana jadi ini sesuatu yang belum bisa terkesehat sudah lari ke tema yang lain Umi coba hargai moderator dalam memoderasi acara tadi awal mula sudah saya teriak-teriak juga bikin topik-bikin topik tapi bicaranya gak lupa itu jadi cobalah sekarang kita kita mengalir saja melanjutkan yang tadi teman-teman sudah tahu jangan terlalu jauh melebar jadi sekarang dari teman-teman Kristen bertanya kalau bisa kaitannya dengan hal yang yang jangan ya tadi ngomong masalah makan ngomong masalah murbaut ya jadi jangan terlalu jauh dari topik ya untuk menjawabannya temanya apa supaya kita tuh gak kemana-mana jadi penjelasannya tuh jadi ampladul iya jadi umi akan menanggapi udah lari lagi ke tema yang lain begitu kan kalau moderator diminta memberikan topik ya seharusnya dari tadi mulanya meminta tapi kan memang diskusinya makin lagi kita hanya mengatakan apa yang disempurnakan oleh Al-Quran sebentar ya ini kan cuma ngomong-ngomong oke ini ada usulan nih Bu Energes dari rumah kecil ya gimana ruang lingkup apa tadi penyempurnaan wahyu gimana romba kecil apa yang disempurnakan oleh Al-Quran ya ya bisa diterima gak topik itu kenapa tapi ya ada sopi yang seperti Pak Dong gini kan apakah ini aja kita bertanya sama Umi Dini apakah Umi Dini berkenan kalau ada kawan kita dari CII yang bertanya dari tadi juga kan kita tanya jawab bukan ini bertanya kayak tadi kan Pak Dani bertanya 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 teruskan baru nanti kita yang tadi menjawabkan tapi sekarang giliran kita yang bertanya Ibu Dini dan kawan-kawan muslim yang menjawab ya tadi juga dijelaskan oleh moderator Pak supaya lebih seru ramai nanti gantian lagi setelah 4 kali bertanya gantian supaya inilah supaya proporsional ini kan cuma dialog saya pikir tidak ada susahnya kalau kita menjawab sebisa kita iya dialog bukan perdebatan jadi gak apa-apa jawabannya kayak apa ya terserah sebetulnya begini tadi juga Umi ini ya ini bisa saja nanti kayak Mbak Sofiatul tadi jawaban yang sudah disiapkan lupa ya karena nunggu lama lagi sebetulnya tadi kan Umi bertanya bukti menjawab dan Umi seharusnya menanggapi dulu iya ini maksudnya gini loh kala maksudnya gini mesti bertanya sedang sabar ini iya bentar Kak Wisom harga moderator tadi kan moderator udah bilang setelah Isam bertanya sekarang gilirannya Kristen bertanya gitu apakah Kak Umi ini berkenan kalau tidak berkenan yang gak apa-apa disudahi saja nah gitu bukan begitu nah makanya makanya sekarang oke sekarang giliran teman Kristen yang bertanya silahkan topik apapun yang masih relevan timer dimulai oke saya bertanya ya silahkan tanya ya 2 menit 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 ya bro gue narges ini Pak Bagus tolong Pak Bagus gak bisa bro fokus ke timer saja kita verbal saja masih berhubungan tentang mengubah Taurat itu ya tentang mengubah Taurat tadi dipertanyakan tentang orang Kristen itu masih menjalankan Taurat atau tidak gitu dan siapa yang merubah-rubah nah sekarang saya tanya di dalam di dalam Al-Imran ayat 50 dikatakan dan sebagian orang yang membenarkan Taurat yang datang sebelum itu dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu nah saya saya tanya ini Al-Imran 50 silahkan lanjutkan yang pertanyaan yang pertama adalah kalau selama ini kalian mengubah karena kok isanya muslim lalu yang kedua itu yang sebagian makanan haram itu apa saja yang dihalalkan jadi tolong disebutkan misalkan oh yang dihalalkan misalkan unta oh yang dihalalkan babi oh yang dihalalkan ini ini gitu contohnya supaya kami dapat informasi ya sudah cukup Pak Wisdom ya baik silahkan dari pihak muslim yang jawab siapa yang jawab Umi Jimini atau saya boleh silahkan Pak Dhani nanti Umi menambahkan ya betul baik silahkan Pak Dhani jadi di dalam Islam masalah yang disampaikan di dalam ayat tadi sesuatu yang diharamkan itu cukup jelas yang pertama kalau yang di laut itu semuanya halal bangkanya aja halal selama masih layak untuk dimakan makanya dikatakan halalan halal dan baik itu yang untuk di laut dan di sungai maksudnya di air yang hidup di air kemudian kalau yang hidup di darah pertama adalah Islam Al-Quran mengatakan babi darah ya babi darah binatang yang disembeli selain tidak menyebut nama Allah kemudian dari dasar itulah Rasulullah menyampaikan yang bertaring itu haram sekali lagi binatang yang bertaring itu haram apapun yang bertaring binatangnya hewan yang bertaring itu haram untuk dikonsumsi oleh umat Islam itu pengembangan daripada petunjuk yang Allah berikan di dalam Al-Quran tentang makanan yang haram dan toibah karena Allah itu melihat manusia dari segi makanan oke nah mungkin Umi Dini silakan untuk menambahkan silakan makasih boleh terima kasih Pak Dini kami ini ingin menambahkan ya sepertinya teman-teman Kristen juga tidak faham dengan Tunggu sebelum ini jawab Al-Imran ayat 50 yang dikutip tadi itu adalah perkataan Isa ya betul baru Umi akan menyampaikan itu adalah perkataan Isa bukan perkataan Rasulullah jadi yang menghalalkan sebagian dari yang haram itu adalah Nabi Isa atau Yesus ya nah ini benar ini sedikit yang ingin Umi sampaikan itu adalah yang barusan siapa Ibu Sofiatul katakan bahwa betul di dalam Al-Baqarah ayat 50 itu itu yang Al-Imran ayat 50 itu yang menghalalkan sebagian yang haram itu bukanlah Nabi Muhammad tetapi Nabi Isa jadi paham ya disana sudah sangat jelas Nabi Isa datang kepada Bani Israel untuk membenarkan kitab Torah yang ada pada mereka mengakui dan menguatannya bahkan mengganti atau menyalahkan hukum-hukumnya kecuali meringankan beberapa hukuman untuk penganutnya yang sebelumnya dirasakan sebagai suatu beban yang amat berat karena itu Isa alaihi salam berkata aku menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan atasmu jadi Nabi Isa ya disini adalah Nabi Yesus yang sedang menghalalkan sebagian daripada yang halal ini adalah salah satu bukti bahwa Al-Quran sangat memuliakan Nabi Isa karena Nabi Isa disebut 25 kali salah satunya adalah di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 50 ini terima kasih Ibu Sovyatul ternyata Ibu Sovyatul sudah memahami menyebutkan sebelum Umi menyebutkannya silahkan oke saya tambah lagi masih ada waktu ya silahkan Pak jadi makanya saya katakan antara hukum Allah kitab-kitab sebelumnya hingga kepada kitab Al-Quran itu memiliki mata rantai yang tidak terputuskan sekali lagi antara kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada Nabi-Nabi sebelumnya itu dengan Rasulullah SAW itu ibaratkan mata rantai yang tidak terputuskan maka dia berkesinambungan misal Nabi Isa mengharamkan Muhammad juga mengharamkan itu ibaratkan mata rantai yang tidak terputuskan bisa dipahami makanya saya katakan para Nabi itu tidak berbeda Maka Allah katakan para Nabi itu para Rasul itu tidak berbeda itu jelas sekali konteks Al-Quran mengatakan hal demikian kepada umat Islam makanya umat Islam sudah mengetahui hal demikian maka umat Islam tidak lagi perlu memandang kitab-kitab sebelumnya karena sudah ada di dalam Al-Quran jadi pendoban kami hanya Al-Quran makanya saya selalu menyampaikan apapun yang ada di dalam Al-Quran itulah kebenaran baik itu datangnya dari orang Yahudi baik itu datangnya dari orang berhala tapi saya keras seperti itu baik itu bukan dari penyembah berhala apabila sudah termasuk di dalam Al-Quran itulah kebenaran yang datangnya jadi 10 detik saya bicara ya sedikit lagi sedikit lagi aja 15-12 detik jadi Ubi tadi sudah katakan bahwa Al-Quran diturunkan bukan untuk merevisi bukan untuk menggantikan bukan untuk mengubah tapi untuk menyempurnakan setuju Pak Dhani ya pas waktunya sudah habis ya ya lebih-lebih dikit yang sudah recent ini ada wisdom nah ini ya gak enak-enak di timer itu kita masih masih mau menjelaskan waktunya udah mepet ya udah kebaikan ini dari ada yang mengangkat tangannya wisdom silahkan bertanya yang lain gak ada ya kalau gak ada saya lanjut ada Arumi ada Arumi oke oke pertanyaan saya tadi itu masih belum-belum nancap ya belum-belum ini tapi gak apa-apa saya hargai pertanyaan cuman atas otoritas apa Yesus kok bisa menghalalkan apa yang ada di dalam hukum Taurat kan ada kata membenarkan Taurat bukan membenarkan Quran jadi ketentuannya binatang-binatang yang dihalalkan itu menengok kepada apa yang disampaikan oleh Taurat bukan ada apa yang pada Quran nah binatang-binatang apa saja yang di dalam Taurat itu dihalalkan oleh Isa Al-Masih yang dipandang oleh kaum Islam sebagai Yesus Kristus orang Nazaret itu gitu nah atas otoritas apa padahal yang bisa menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itu hanya Tuhan atau Allah itu sendiri silahkan dijawab oke umi duluan ya Pak Dhani ya sudah cukup Pak Wisdom oke pertanyaanku ya saya tanya satu boleh gak satu aja ini tadi Bu Arumi Arumi ya oke pertanyaan saya itu di Al-Maidah 110 disitu tertulis bahwa Allah mengajari Isa menulis semua kitab itu Taurat dan Incil bisa dibuka nanti Al-Maidah 110 nah kemudian di dalam Surah Al-Maidah 110 itu juga tertulis bahwa Isa itu membangkitkan orang mati gitu membangkitkan orang mati sesuai seturut dan segendak seizinya Allah sedang di Al-Fatir 22 Nabi tidak diberikan kehendak yang sama seperti Isa itu bagaimana di Al-Fatir 22 ya Surah 35 22 dan Al-Maidah 22 wah sama surahnya itu bagaimana terima kasih ya silahkan sudah cukup ya pertanyaannya silahkan untuk Musim menjawab nanti nanti di berikutnya ya Bu soalnya takut terlalu banyak pertanyaannya nanti jadi terlalu panjang juga menjawabnya ya oke silahkan dari Muslim menjawab ya tadi pertanyaannya tentang ini ya yang dihalalkan Isa menghalalkan sebagian yang haram ya itu tadi Umis sudah jelaskan karena itu Isa berkata aku menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan atasmu ini sebagian yang pernah diharamkan atas mereka yang disebabkan oleh kezaliman dan banyaknya permintaan mereka lalu oleh Isa dihalalkan kembali sebagaimana diterangkan di dalam Quran Surat Anissa ayat 160 karena kezaliman orang-orang Yahudi kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan dan karena mereka sering menghalangi orang dari jalan Allah diantara makanan yang dihalalkan kembali itu ialah ikan daging unta lemak juga dihalalkan kembali bekerja pada hari sabat juga itu nah ini ya ini ini sangat menariknya diantara makanan yang dihalalkan karena kalau kita melihat dari koser dari bangsa judais ini atau bangsa Yahudi ini makanan yang bersisik itu diharamkan unta juga diharamkan maka Isa datang dengan membawa satu satu ini satu keringanan yang tadinya begitu memberatkan maka Isa kembali meringankan sebagian dari yang haram itu karena ikan ikan disana di dalam kekoseran Yahudi itu adalah haram daging unta juga haram lemak juga haram juga dihalalkan kembali bekerja pada hari sabat itu Nabi Isa Nabi Isa juga menjelaskan persoalan-persoalan yang menjadi perselisihan mereka seperti diterangkan di dalam Quran surat al-Zukruf ayat 63 dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihan maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku ini Isa loh ini Isa loh yang mengatakan konteksnya disini bukan Nabi Muhammad kemudian Isa mengulangi keterangan ayat lalu katanya aku datang kepadamu dengan membawa mujizat-mujizat dari Tuhan kamu mujizat itu menjadi saksi atas kebenaran risalah yang dibawanya seperti yang telah disebutkan yaitu menciptakan burung menyembuhkan penyakit buta tadi seperti apa yang dikatakan siapa Arumi tanyakan Arumi terus itu Nabi Isa membawa mujizat jadi yang diharamkan jadi yang diharamkan itu sudah sangat kilasnya unta yang tadinya diharamkan oleh Yahudi itu dihalalkan oleh Isa begitu pun dengan ikan atau binatang bersisik yang diharamkan oleh Yahudi itu dihalalkan oleh Isa jadi ini kalau kita lihat dari Asbabul Nuzul ayat ini datang pada zamannya Isa bukan pada zamannya Rasulullah seperti itu saya minta maaf boleh dipotong Ibu ini untuk yang terbaik saja mohon maaf di dalam hukum imamat itu di stop kosher yang tidak bersisik itu tidak kosher jadi kayak belut terus leleh yang pokoknya yang tidak bersisik itu dia tidak boleh makan kalau yang bersisik ikan justru boleh Umi Dini nah ini boleh kalau pakai timer gini gak bisa nampilin ayat harusnya nampilin ayat ini koser setelah Isa memberikan keringanan makanya dulunya, dahulunya itu tidak koser, setelah Isa menghalalkan sebagian daripada yang halal makanya ikan menjadi koser ikan menjadi koser, daging untak menjadi koser itu Nabi Isa yang mengkosarkan karena dulunya tidak koser, begitu paham gak? bisa ditampilin gak ayatnya? ya, kalau lele, belut, itu memang biarkan biarkan pihak muslim untuk menjawab dulu sampai selesai nanti baru kita ada waktu bertanya lagi ya iya, karena tadi Umi pun sama ya tidak memberikan tanggapan terhadap jawaban Ibu Uti jadi ini Umi mengambil dari memang dari tafsir Ali Imran ayat 50 itu jadi memang disana dahulunya dahulunya, sebelum Isa, sebelum Nabi Isa mengkosarkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu yang yang haram menjadi halal itu sebagian ya termasuk ikan karena disini disebutkan ikan dan untak itu menjadi koser ikan dan untak menjadi halal waktunya oke, oke, silahkan Pak Dhani mungkin akan menjawab Pak Dhani halo Pak Dhani halo Pak Dhani kalau Pak Dhani itu enggak mau pakai tafsir Pak Dhani itu enggak dia tidak mau tafsir dia maksudnya akurat tidak mau menggunakan tafsir bagaimana? ya Pak Dhani tidak menerima tafsir Pak Dhani enggak mau maaf-maaf ini waktunya masih ada jadi dari pihak muslim masih bisa menjawab ya silahkan dilanjutkan kalau masalah masalah makanan itu kan sudah dijelaskan oleh jadi itu memang seperti itulah di dalam Islam kalau saya hanya mengetahui tentang Islam ya kalau di dalam Alkitab saya enggak berani juga untuk memberikan jawaban kalau dalam Islam yang jelas saya katakan tadi masalah makanan halal tadi yang di sungai itu semuanya halal ya nah itu jelas kemudian yang kalau di darab tadi masalah makanan itu ada ketentuan nah ketentuan itulah yang harus kami patuhi yaitu yang bertaring ya kan kemudian yang memiliki kuku panjang mati dalam keadaan tercekik mati dalam keadaan tercekik itu kan tidak disebut dengan disembih dengan nama Allah disembih dengan nama Allah ya ya babi sudah jelas itu sudah jelas konteknya Al-Quran darah sudah jelas ke konteknya Al-Quran jadi bangkai itu haram di dalam Islam bangkai yang apa bangkai yang ada di darat nah itu harus dipahami nah kalau bangkai di laut bagaimana ternyata Rasulullah mengatakan boleh dimakam nah disitulah kami sudah dalam memahami aturan itu cukup jelas jadi simpel jadi enggak repot-repot makasih oke mau tanya mungkin sebelum Bu Bu mau tanya dulu Bu habis Bu silahkan udah dua pertanyaan ya itu pertanyaanku belum dijawab jadi sebenarnya yang menghalalkan menghalalkan itu Isa apa Muhammad ini juga loh oke di mana Isa berkata unta kemudian tadi apa namanya bangkai itu halal berarti Isa ya bukan Muhammad ya yang menghalalkan apa yang tadi diharamkan oleh Taurat ya sorry ya ini sudah ada yang mengangkat tangan kita selesaikan dulu yang tadi sudah selesai itu sudah selesai dulu ya ini sudah ada yang mengangkat tangan silahkan Pak Justin ya saya saya mengangkat tangan untuk Bu Uti silahkan Bu Uti ya silahkan Bu Uti ini si Arumi aja tadi tadi pertanyaannya belum kami jawab coba ditanya ulang kembali ya aku pertanyakan ulang kembali ya Pak ya di Al-Ma'idah 110 Isa itu dia diajarir oleh Allah yaitu menulis jadi Allah ini mengajarkan Isa menulis kitab Taurat dan Injil bisa dibuka di Al-Ma'idah 110 nah kemudian dia juga diberikan hak untuk menghidupkan orang mati gitu nah sedangkan di surah 35 ayat 22 baginda tidak diberikan hak yang sama seperti Isa melainkan tertulis seperti ini dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikendaki dan engkau dalam kurung Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar jadi baginda tidak diberikan hak yang sama seperti Isa itu dapat menghidupkan orang mati bahkan dapat menciptakan burung dari tanah gitu loh tolong jawab dong itu Al-Ma'idah 110 dan surah 35 ayat 22 Pak Denny umis dulu ya sebentar ya nah ini yang pertanyaan dari Arumi ini berkaitan tentang muzizat bahwa betul apa yang dikatakan dikatakan Arumi sebagian daripada muzizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa adalah membangkitkan orang yang mati kemudian menciptakan burung dari tanah liat ya itu betul itu adalah bentuk muzizat muzizat adalah sebagai tanda terasulan berbeda dengan muzizat yang diterima oleh Nabi Muhammad bahwa disana Nabi Muhammad contohnya salah satu muzizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran kemudian muzizat berikutnya adalah Nabi Muhammad dapat melakukan perjalanan Isra' miraj hanya dalam waktu satu malam kemudian Nabi Muhammad juga memiliki muzizat membelah bulan yang tentunya tidak dimiliki oleh Nabi Isa begitu dan yang bisa membangkitkan orang hidup muzizat yang bisa membangkitkan orang hidup tidak hanya kepada Nabi Muhammad tapi ada beberapa Nabi lain seperti itu jadi ini berkaitan dengan muzizat surat Al-Ma'idah ayat 110 itu berkaitan dengan muzizat bahwa betul apa yang dikatakan Arumi Nabi Isa mempunyai muzizat menyembuhkan orang sakit menghidupkan orang yang sedemati itu adalah betul itu adalah muzizat begitu pula dengan Rasulullah mendapat muzizat yang diantaranya bisa melakukan Isra' miraj dalam waktu satu malam dari langit pertama sampai dengan langit ketujuh hanya waktu dalam satu malam kemudian Nabi Muhammad juga memiliki muzizat bulan yang tidak dimiliki oleh Isra' yang tidak dimiliki oleh Nabi-Nabi lain begitu ya hasilkan Pak Dhani terima kasih Umi Jindri sudah cukup menjelaskan sekali lagi saya hanya menegaskan setiap Nabi dan Rasul itu memiliki muzizat yang berbeda-beda Nabi Musa dengan tongkatnya nah itulah perbedaan-perbedaan yang Allah berikan kepada khususannya pasti berbeda muzizatnya makanya yang terbesar yang masih bisa kita rasakan adalah muzizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang Al-Quran kita rasakan Al-Quran Al-Quran itu penuh dengan ilmu pengetahuan teknologi segala macam ada di dalam petuguh yang ada di dalam Al-Quran nah itulah muzizat yang terbesar bagi umat Islam sementara muzizat muzizat yang terdahulu itu kan tidak dapat kita rasakan itu yang merasakan pada zaman itu saja itu nah kalau muzizat Nabi Muhammad makanya saya katakan dan bukan cuma saya seluruh umat Islam di muka bumi ini mengatakan muzizat yang terbesar para Nabi adalah Nabi Muhammad kenapa karena dapat dirasakan setiap zaman setelah diangkatnya Rasulullah menjadi rasul sampai detik ini bahkan akan datang muzizat yang namanya Al-Quran itu masih dapat dirasakan makanya banyak pembuktian pembuktian Al-Quran tentang teknologi tentang anatomi tubuh tentang geografis tentang segala macam yang tentang ilmu perbitangan semuanya ada dalam Al-Quran teknologi semuanya ada di dalam Al-Quran hitung-hitungan ada di dalam Al-Quran bagaimana untuk memutukan hitung-hitungan di situ ada namanya pecahan masalah waris 1.8 untuk orang tua laki-laki 1.6 untuk ibunya zaman dahulu tidak mengenal seper-seper itu itu bukan nyata dan itu tidak pernah terungkap itu yang pertama menjijak kedua Rasulullah SAW sekalipun tidak memiliki kemenjijakan atau kedidayaan kekuatan yang luar biasa namun beliau mampu menciptakan rakyatnya atau masyarakatnya yang jahiliah menjadi masyarakat yang terhadap ada nabi-nabi yang lain mampu melaksanakan kaumnya yang jahiliah yang tidak atau yang mentaatinya kecuali Rasulullah SAW sehingga sampai detik ini pengikutnya rela mengorbankan nyawa hartanya untuk melindungi Rasulullah SAW itulah bukti nyata yang dilakukan oleh umat-umat Islam kepada Rasulullah makanya kebenaran itu akan tampak di dalam pergabat dan perbuatan kita kalau hanya mulut di manis itu kemunafikan yang simbol mulut manis itu hanya kemunafikan terima kasih ya terima kasih ya waktu sudah habis masih ada satu lagi pertanyaan dari pihak Kristen saya berikan sebelum bertanya boleh dong boleh dong bertanya 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 Aromi tolong kasih kesempatan kamu udah melebar tolong bertanya yang tanya silahkan sebentar ya sebelum bertanya untuk mengklirkan ini agar waktunya tidak terlalu panjang udah lama dari sore sampai sekarang jam 11 ternyata mungkin nanti kita akhirnya sampai babak keempat jadi imbang ini kita masuk ke babak ketiga setelah ini ini babak kedua pertanyaan terakhir silahkan saya sih sebetulnya enggak bertanya tetapi di dalam pernyataan saya sebetulnya mau mengungkapkan keanehan aja nah setelah itu saya bertanya tadi kan bicara tentang mujizat katanya Muhammad mempunyai mujizat yang spektakuler membelah bulan lalu naik bulan naik ke langit ke tujuh dalam satu hari lalu apalagi tadi dikatakan mujizatnya Al-Quran tetapi menurut saya perkataan dari Pak Dhani dan Bu ini itu bertentangan dan kontradiksi dengan pernyataan dari Nabi sendiri yang setahu saya di dalam hadis sahih Muslim 162 dari Anasra katanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW Rasulullah dimana tempat bapakku di Al-Ankabut Al-Ankabut 29 50 dan orang-orang kafir berkata mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat dari Tuhannya nah jelas kan sebetulnya sudah menjadi pertanyaan para orang-orang kenapa Nabi tidak punya mujizat katakanlah sesungguhnya mujizat itu terserah kepada Allah dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata jadi Nabi sudah mengkonfirmasikan dia hanya seorang pemberi pemberi peringatan jadi ini agak kontradisi lalu mengenai membelah bulan lalu membelah bulan lalu naik ke ke sorda ke langit ketujuh itu kan itu menurut saya kan tidak terbukti kebenarannya sama sekali tidak bisa dibuktikan hanya imani kalau menurut saya karena tidak ada tanda-tanda tidak ada yang memberikan penjelasan ya baik dari NASA atau baik dari orang-orang sendiri ya yang pernah membuktikan bahwa burak itu ada lalu pernah membuktikan bahwa bulan itu pernah tebelah lalu dikatakan juga satu lagi Al-Quran itu katanya merupakan mujizat sekarang mujizat apa yang pertanyaan saya mujizat apa yang dimiliki oleh Al-Quran ketika isi-isinya itu hanya referensi mengambil referensi dari Alkitab waktunya sudah habis seperti apa ketika referensinya itu diambil dari Alkitab silahkan waktunya sekarang muslim untuk menjawab oke aku dulu ya seperti biasa Ibu Uti tadi membacakan alaan kabut 50 tapi disana lupa ini adalah pertanyaan orang-orang kafir dan musrik iya karena tidak punya makanya ditanya iya makanya ini adalah pertanyaan orang-orang dan orang-orang kafir mereka berkata mengapa tidak diturunkan kepadanya muslim dari Tuhan maaf Uti kita biarkan kesempatan seluas-luasnya buat Allah nah ini ini dari 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 alaan kabut ini dikatakan begini dan orang-orang kafir Mekah berkata mengapa tidak diturunkan kepadanya muzizat-muzizat dari Tuhannya katakanlah sesungguhnya muzizat-muzizat itu terserah kepada Allah dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata ini di tafsir ini ya di alaan kabut ini dan orang-orang musrik berkata mereka tidak diturunkan kepada Muhammad bukti-bukti hujah-hujah dari Tuhannya yang dapat kami saksikan seperti unta asaleh dan tongkat musa katakan kepada mereka sesungguhnya muzizat-muzizat itu menang Allah jika dia berkehendak dia akan menurunkan dan bila berkehendak dia akan menahannya sesungguhnya aku hanyalah orang pemberi peringatan sebentar Umi akan bacakan tafsirnya nah ini orang-orang kafir Mekah mengapa tidak diturunkan kepadanya muzizat itu kan pertanyaan seperti muzizat-muzizat musa katakanlah sesungguhnya dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan ini pertanyaan dari orang kafir Ibu tahu orang kafir orang kafir itu adalah orang yang menolak kebenaran saat Nabi Muhammad atau Rasulullah diberikan muzizat maka dia menolak kebenaran itu orang-orang kafir dan musrik orang-orang kafir itu adalah yang menolak kebenaran dan musrik adalah orang-orang yang menyembah selain daripada Allah itu adalah mereka yang menolak kebenaran lalu tadi Ibu mengatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah referensi referensi itu adalah sesuatu hal yang sangat salah referensi dari kita lain bagaimana itu referensi dari kita lain tidak ada Al-Quran kata siapa jadi tadi kan sudah dikatakan sebentar Ibu tolong jangan dibatah jadi sudah dikatakan tadi Umi sudah mengatakan bahwa Al-Quran ini bukanlah untuk mengubah merevisi tetapi Al-Quran ini adalah tidak seperti kita lain seperti misalnya Taurat isi dari Taurat itu menceritakan tentang Musa dengan Tuhan Injil juga menceritakan tentang Isa dengan Tuhan tetapi Al-Quran itu menyempurnakan semua kitab-kitab sebelumnya dan bukan hanya isi dari kitab tadi seperti apa yang sudah pada dikatakan di dalam Al-Quran semua ilmu pengetahuan sudah ada di dalamnya dan tadi Ibu Ti mengatakan mujizatnya di mana bahkan Allah sendiri sudah menantang kumpulkan semua manusia di dunia termasuk jin buatlah satu ayat saja yang sama seperti Al-Quran dari mulai kaida bahasanya sastranya seperti itu itu adalah tantangan dari Allah dan mujizat berikutnya kitab mana yang bisa dihafal di luar kepala oleh anak umur di bawah 5 tahun inilah salah satu mujizat daripada Al-Quran Al-Quran memberikan kemudahan untuk mereka yang benar-benar ingin mengetahuinya dan ingin memahaminya contohnya begini Al-Kitab Bible adakah yang hafal di luar kepala seperti Al-Quran yang bisa dihafiskan oleh anak-anak di bawah umur 5 tahun nah seperti itu itu adalah mujizat terbesar silahkan Pak Dhani mungkin akan menambahkan oh iya maaf satu lagi Ibu Uti Ibu Uti mungkin nanti akan saya kasih referensi bahwa NASA membenarkan bahwa mereka melihat bulan itu pernah terbelah silahkan Pak Dhani nanti setelah ini akan umi share screen ya referensi dari NASA silahkan Pak Dhani ya terima kasih jadi saya katakan bukti mujizatnya Al-Quran pertama banyak para ilmuwan yang menyelidiki tentang apa yang ada di dalam Al-Quran petunjuk di dalam Al-Quran mereka laksanakan mereka kaji dan mereka buktikan banyak itu kalau Ibu belajar di Minister Ilmu Sosial para ilmuwan itu justru mengkaji Al-Quran silahkan Ibu tanya dosen-dosen S2 Ibu yang tentang sain tanyakan saja dosen itu banyak sekali itu yang pertama kalau Ibu berbicara tentang mujizat kenapa saya katakan Al-Quran itu yang memang luar terbiasa yang kedua yang Ibu bicarakan orang terdahulu yang bertanya itu kepada Rasulullah dia memberikan kehebatan tidak memberikan menampakkan kemampuan kedidayaan kejayaan pada zaman Rasulullah nah itulah kelebihan Rasulullah sehingga Allah memberikan ucapan abus istilahnya makanya Allah itu berserawat selalu itu artinya memberikan apresiasi ataupun apus memberikan penghormatan kepada Rasulullah tentang keberhasilannya di dalam memberikan pemaham pemikiran coba ibu bayangkan ibu bandingkan di saat Nabi Isa setelah 700 tahun kemudian ibu bandingkan setelah Nabi Muhammad 700 tahun jadi 1400 kan Nabi Muhammad 600 sampai 1000 kalau 700 kan berarti 1300 700 sama 700 sama dengan 1400 tahun 1400 kemudian kita baik waktunya sudah habis mungkin nanti bisa di googling untuk itu ini moderator sebentar ini biar kita tidak dianggap apa namanya tidak dianggap hanya klaim minta tolong moderator dibukakan dulu cluenya adalah nasib temukan bukti bulan pernah terbelah mohon maaf minta dibantu karena disana dikuatkan juga dengan Quran surat al-Qamar ayat 1 sampai dengan 2 telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan dan jika mereka orang-orang musrikin melihat suatu tanda mujidat mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus menerus minta tolong ini buat meyakinkan ibu di saja dari bumi dari bumi bisa melakukan ini saja teman-teman catat bisa validasi validasi sendiri tapi ini waktukan berjalan udah malam jadi lanjut dulu ke putaran ketiga supaya jelas aja cuma dibukain aja atau mohon dibuka share screennya bisa enggak oh share screen bisa mau dibantu deh Bang Edo bukakan cluenya aja tahu saya nasa justru menolak itu gue udah di kita buktikan ini iya kita buktikan kita baca itu kok oke oke kita buktikan menolak tolong buka aja dulu Bang Edo supaya kita umat muslim sini tidak dianggap buka aja sabar tadi aturannya gimana ya coba kembali ke aturan awal udah gak apa-apa biar berikan kesempatan untuk membuktikan ya boleh minta dibantu bisa enggak cluenya nasa temukan bukti bulan pernah terbelah Bang Edo mungkin atau siapa ini mungkin ibu Umi bisa berikan link oke bentar bentar ya Umi buka dulu minta dibantu deh ini soalnya ini soalnya Umi pakai buka OBS juga Bang tolong ini kalau Umi buka OBSnya mati nanti ya linknya ada bu sebentar ini kirim di ini ya di lift susah deh udah ada gak apa-apa kelunya aja Nasa ya ini sudah Nasa temukan pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Indonesia sebentar Umi lihat dulu Nasa temukan bukti bukti bulan terbelah ini rata-rata itu sebilitas ya Nasa temukan bukti bulan pernah terbelah Amalia itu yang Amalia coba oh kalau bisa yang dari dari Nasa ini temukan udah itu silahkan buka ini bertentangan dengan yang di Wikipedia apakah benar ini pernyataan karena Nasa setahu saya memang tidak pernah mengeluarkan udah 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 tangkap masuknya pokoknya kata Budini mau saya rasa sudah cukup ya jadi audiens bisa mengkonfirmasi sendiri mencari sumber-sumber yang bukan dari Nasa sendiri ini ini sumber-sumber yang netral gitu ya itu Ibu Dini suruh baca Tafsir Ibnu Kasir tentang Al-Komar ayat 1 ini kita masuk ke sesi ketiga hari kiamat maaf ini untuk mempersingkat waktu ya bulan terbelah ini waktu terus berjalan sudah dekat hari kiamat itu puisi sih sebenarnya ya untuk ini waktu terus berjalan bulan terbelah itu adalah puisi ya waktu terus berjalan ini masuk ke babak ketiga ya sekarang giliran muslim bertanya kristen menjawab silahkan ya jadi kalau Nasa memang keluar dari bulan terbelah ya kita bisa bersyahadat ya silahkan dari pihak muslim ini muslim bertanya sekarang giliran muslim bertanya kristen menjawab ya umi dulu ya mungkin ya ini tadi pernyataan dari bu Uti jadi kan aku lupa oh tentang aku dan dia adalah satu itu ya tentang akulah kebenaran jalan dan hidup tadi bu Uti tadi bu Uti mengatakan kalau hanya Yesus lah jalan kebenaran dan hidup sementara nabi-nabi yang lain itu bukan tapi tujuan adalah jalan betul Yesus adalah jalan bukan tujuan Yesus adalah jalan sama seperti rasul-rasul yang lain ya sama seperti alfa dan omega yang lain alfa dan omega ini kembali ini alfa dan omega yang seringkali disalah disalah mengertikan oleh oleh umat kristen bahwa alfa dan omega adalah merujuk pada Yesus itu salah alfa dan omega adalah terkait dengan hukum Tuhan jadi pada masanya Musa Musa lah yang menerima pengajaran atau menyampaikan pengajaran tentang hukum Tuhan yang alfa dan omega hukum Tuhan yang awal dan yang akhir kemudian pada masanya Yesus bahwa Nabi Isa lah dia lah yang menjadi alfa dan omega karena Nabi Yesus atau Nabi Isa ini mengajarkan tentang hukum Tuhan yang alfa dan omega yang awal dan yang akhir jadi yang dikatakan begitu pun dengan masanya Rasulullah Rasulullah lah yang mengajarkan tentang hukum Tuhan yang alfa dan omega jadi yang alfa dan omega disini adalah bukan sosok orang-orangnya tetapi hukum Tuhan yang disampaikan oleh para rasul itu tadi juga Bukti sudah menyatakan tentang apa ya tadi aku dan Bapak adalah satu nah ini salah sebetulnya kalau menurut Umi salah ya pengertiannya bahwa kalau aku dan Bapak adalah satu merujuk pada satu oknum yang sama contohnya begini contohnya begini nih kalau misalkan Umi ada sesuatu berkata aku dan pacarku adalah satu dan Yesus berkata aku dan Bapak adalah satu pertanyaannya apakah alasan alasan misalkan Umi apakah alasan Umi mengucapkan kalimat aku dan pacarku adalah satu apakah wujud rupa dan wajah Umi dengan pacar Umi sama apakah fisiknya sama ya nah gitu apakah sifat kami sama satu sama lain tentu jawabannya tidak begitu kan apakah Yesus juga akan mengatakan aku dan dia adalah satu itu bahwa wujud-wujud mereka satu fisik mereka sama atau yang lain sebagainya yang menyatakan pertanyaan sudah habis nanti mungkin Pak Denny dikasih waktu juga ya oke silahkan dari pihak Kristen ini ada yang boleh saya jawab sebentar Pak Moderator yang kudengarkan sepertinya Umi Dini bukan menjawab malah bertanya banyak ini memang pertanyaan dari kami ini pertanyaan dari ini sebentar boleh gak saya jawab karena Budi ini kan tanya ke saya ini perlu oke silahkan Bu Dini ya jadi Budi ini mengatakan itu sama dengan Rasulnya gitu kan aku dan Bapak adalah satu tadi kan saya udah bilang tidak ada Rasul manapun yang yang pernah berkata akulah jalan semua Rasul mengatakan kalau kamu mau selamat inilah jalannya itulah jalannya jalannya begini jalannya begitu kamu lihat disini aku aku hanya tadi Nabi Niyahnya tadi mengatakan begini ya aku hanyalah seorang yang diberikan petunjuk tadi kan di dalam Al-Qaeda itu Muhammad bilang begitu dia tidak pernah mengatakan akulah jalan gitu loh lalu Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup jalan itu adalah dianya sendiri kebenaran itu di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 ya karena itu apa kita mengenal yang kita mengenal yang benar di dalam kita telah mengenal tolong lihat itu dong Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 20 oleh sebab itu kita telah mengenal yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus coba lihat ya lebih tepatnya ya 1 Yohanes 5 1 Yohanes 5 ayat 20 ya nah 20 ya terima kasih akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang yang tadi kok dipindahin akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar yang benar itu dimana di dalam anaknya Yesus Kristus lalu dia atau Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal di dalam Yohanes 17 ayat 3 inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar Elohim itu adalah yang benar di dalam Yohanes 14 ayat 6 akulah jalan dan kebenaran itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa Allah itu benar Yesus juga benar gitu kan lalu Allah itu dikatakan dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya dan tak seorang pun merebut mereka dari tanganku Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapak aku dan Bapak adalah satu tidak ada rasul dari manapun yang berani mengatakan bahwa dialah pemberi hidup yang kekal itu dan tidak ada rasul atau nabi manapun yang mengatakan dia itu satu dalam kuasa memberikan hidup yang kekal tidak ada rasul dimanapun yang mengatakan bahwa dia datang dan berasal daripada Allah ya itu dia Bu Dini dimaksud satu disitu adalah satu dalam kuasa satu dalam hakikat satu dalam powerfulnya keberadaannya Yesus mengatakan dan aku aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu ya ke sorga loh supaya dimana aku berada kamu pun berada Yesus yang kata Bu Dini rasa sama dengan Muhammad itu dia memenyiapkan ya menyiapkan kafling sorga buat kami karena sorga itu punyanya dia Bu ya Yesus memang beda beda pribadinya Yesus manusia Elohim itu Bapak Elohim itu Allah memang kami mengenal Allah yang teritunggal pribadinya beda yang satu manusia yang satu Allah tetapi Yesus itu keluar daripada Allah itu ya Firman itu telah menjadi manusia jadi manusialah dia tetapi kan sekarang dia sudah kembali ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapak dia memerintah dalam kuasa dan kemuliaan sebagai Allah Bapak sebagaimana telah dia katakan di dalam Yohanes 17 ayat 5 ya oleh sebab itu ya Bapak permuliakanlah aku sendiri padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada hadirat itu artinya keberadaan ya Yesus memiliki kemuliaan dalam keberadaannya sebagai Allah Bapak sebelum dia datang sebagai utusan itu Bu itulah dia karena apa Alkitab dengan jelas mengatakan Yohanes 1 satu itu Yohanes 1 ayat 14 Firman itu adalah Bapak dan Firman itu telah menjadi manusia itu loh Bu kami mengenal Allah yang tritunggal memang dia manusia tetapi ingat itu zaman dulu sekarang dia udah di sorga Bu nah pertanyaan saya untuk Ibu tadi ya di sini satu lagi ya di dalam Yunus 20 tapi gak ada pertanyaan Bu gak ada pertanyaan ini sudah babak perakhir oh saya mau nanya itu pertanyaan bagaimana saya ingin ingin ini Bu ingin merespon pernyataan dari Ibu Putih Putih mengatakan bahwa Yesus sudah menyediakan keping sorga dimana ayatnya Bu yang ayat yang ibu kata-katanya adalah ayat untuk para murid Yesus ibu silahkan silahkan kembali biar Bu menjawab selesai dulu nanti ada waktu untuk bertanya lagi oh ya gini ya jadi gini ya Yes ingatkan Yohanes 14 percayalah percayalah kepada Bapak percayalah juga kepada aku di rumah Bapakku banyak tempat tinggal aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu supaya dimana aku berada kamu pun berada salah satu pun ada rasul atau nabi yang mengatakan dialah penyedia tempat atau kapling itu buat kamu lalu ya jadi Ibu Ibu mau bilang oh dia cuma pekerja yang menyediakan kapling oh maaf Bu seorang kapling tidak punya puasa untuk memberikan kaplingnya kalau pekerja di sorga tidak ya karena orang muslim mengatakan oh dia kan cuma pekerja yang nyiap-nyapin oh tidak ini tidak maksud begitu itu berkata tentang otoritas kepemilikan kesorgaan oke abis selamat biar cepat aja dia seorang pekerja dialah yang memiliki kerajaan sorga itu oke oke aku tanggapin sebentar aja oke sekarang ini kita